Podcast Sukabawa by Gereja Isalmasi Malayar Hari ini kita akan membahas beberapa tokoh Alkitab dari Kitab Hakim-Hakim Kita akan melihat dari Kitab Hakim-Hakim ini bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang biasa-biasa saja Bahkan yang mungkin tidak dianggap atau tidak masuk hitungan Namun kalau kita mau baca di dalam Kitab Ibrani Mereka adalah juga dikategorikan sebagai pahlawan-pahlawan iman Nah hari ini kita akan belajar dari kehidupan Gideon Bagaimana kita melihat bahwa Gideon ini seorang yang mungkin underestimate atau seorang yang minder Tapi Tuhan bisa pakai Sobat Maestro seringkali di dalam hidup ini kita berpikir bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan Atau kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang hebat Orang-orang yang punya potensi besar atau punya banyak hal positif di dalam hidupnya Sehingga tanpa disadari mindset kita atau cara berpikir kita ini dipengaruhi oleh sistem dunia Bahwa yang kuatlah, yang pintarlah, yang berpengaruhlah Yang akan menjadi pemenang atau yang akan membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupannya Nah tapi kita akan belajar dari Gideon ya Kalau Sobat Maestro bisa membuka Alkitab boleh membacanya dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-8 Nah menurut PDM Agung nih bagaimana pandangan Gideon tentang dirinya Dan juga pandangan Allah tentang diri Gideon itu Ya setelah saya baca kita bagian-bagian ini saya melihat bahwa Gideon ternyata orang yang minder Tendak diri dan dia juga tidak percaya diri Sehingga harus Tuhan yang memanggil dirinya Itu yang saya dapat dari Gideon ini Ya jadi kalau kita melihat ya bahwa Gideon ini awalnya merasa Saya orang yang paling kecil di kaum keluarga saya Bahkan dikatakan pada waktu Tuhan menghampiri dia itu Menemui dia itu Dia sedang milik gandum di tempat pemerasan anggur Tempat yang tertutup Itu menandakan bahwa dia seorang yang tidak berani gitu Tetapi justru meran ya Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa ya Bagaimana menurut PDM Agung? Menurut saya Gideon itu orang yang terbuka terhadap situasi dan kondisi Sebelum Tuhan memanggil Gideon Ada hati norani yang ingin memberontak terhadap penjajahan yang dialaminya Orang Gideon, orang Amalek, maupun bangsa dari timur dan seterusnya Sebetulnya dalam hati kecilnya Gideon ingin memberontak Tapi tidak ada keberanian, tidak ada kuasa dan tidak ada dukungan Dan disitulah ketika saat itu Tuhan memanggilnya Dia ragu-ragu dan peraku-raguan itu Dia dimunculkan lewat tanda-tanda dan seterusnya Ya, jadi dari pernyataan Tuhan ini ketika Tuhan memanggil Gideon sebagai Pahlawan yang gagah berani Mungkin itu menjadi sebuah remah gitu ya Atau sebuah kata-kata encouragement Kata-kata yang mengugas Membuka mata hati Gideon bahwa Oh ya, ternyata Tuhan menaruhkan potensi dalam diri saya Menaruhkan satu panggilan yang luar biasa di dalam diri saya Jadi, kadang-kadang kita perlu Pewahyuan dari Tuhan ya Mungkin firman Tuhan yang berbicara secara khusus kepada kita Sehingga kita jadi terdorong, kita jadi tergugah untuk Mengalami panggilan Tuhan itu Nah, mungkin Pademang pun pernah punya pengalaman Bagaimana ketika kita memandang diri kita Untuk memenuhi panggilan Tuhan itu tidak seperti yang Kita bayangkan sebelum ini Ya, saya juga ingin sharing tentang pengalaman saya Saya dulu adalah orang yang minder Yang tidak bisa bercakap-cakap Dan selalu grogi Dan selalu berdetak-detak jantungnya Jika berhadapan dengan orang lain Apalagi suara saya dicat suara perempuan Jadi, setiap orang lewat telepon pasti memanggilnya ibu dan sebagainya Disitulah mulai Saya tidak pedih, tidak pedih Tetapi Tuhan terus menguatkan, menguatkan Dan Tuhan memanggil saya untuk sekolah hakita Disitulah Tuhan menekukan saya Mempermudah di dalam pendaftaran Mempermudah di dalam mengurus segala sesuatu Dan disitu Jika tidak Tuhan yang melanggil saya Saya tidak akan bisa sekolah itu Saya bisa Yang tadinya saya tidak bisa baca not balok Tetapi Dua bulan sebelumnya saya belajar terus Dan Tuhan bermudah itu Sehingga saya dapat membaca not balok itu Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan Dan penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan saya Di dalam panggilan itu Wah, luar biasa ya Jadi Saya tertarik tadi bahwa Dulu mungkin suaranya Seringkali dianggap seperti suara perempuan Mungkin karena itu ya Pedem Agung jadi Dipaduan suara Ikut berlatih Suaranya jadi lebih Apa namanya Berubah gitu Nah, tetapi memang betul ya Kadang-kadang kita Seringkali underestimate Dengan diri kita sendiri Dalam hal kita memenuhi panggilan Tuhan Kalau kita mungkin tergerak Untuk melakukan sesuatu Atau punya beban untuk Melayani dalam bidang tertentu Seringkali Batin kita atau hati kecil kita Mengatakan Ah, mana bisa sih kamu melakukan ini Atau Wah, nanti banyak tugas-tugas Banyak tanggung jawab Akhirnya kita udah mundur duluan gitu Padahal Sebenarnya Ya saya percaya juga ya Seperti yang pengalaman BDM Agung tadi BDM Agung tadi Kalau Tuhan sudah memberikan Panggilannya Tuhan juga pasti akan Memberikan Kemampuan gitu ya Buat kita Ada sebuah Kepatah Tokwatch Dalam bahasa Inggris Mengatakan Kalau Tuhan Gives A vision He will give A provision Gitu ya Jadi Kalau Tuhan itu Ngasih visi sama kita Pasti dia tidak membiarkan kita Untuk menjalani visi itu Sendiri Tuhan pasti akan Berikan provision Atau Pemeliharaan Ya Ya menarik ya Ya Kemudian Sobat Maestro Kita melihat Setelah Gideon tadi Menerima panggilan Tuhan Untuk membebaskan Bangsa Israel Dari tangan Gideon Kalau kita membaca Dari hakim-hakim Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-25 Sampai ke-29 Ada Satu hal yang Tuhan Perintahkan lebih dulu Kepada Gideon Sebelum dia Memerangi Orang-orang Nidia dan Amalek Apa yang dikatakan Pada Magung Di dalam Hakim-hakim Nama Ayat 25-29 Tadi Pada malam itu juga Tuhan berfirman Kepadanya Ambilah Sekor lembu jantan Kepunyaan Ayahmu Yapi lembu jantan Yang kedua Berumur 7 tahun Untukkanlah Misbah Kepunyaan Ayahmu Dan tebanglah Tiang berala Yang didekatnya Ayat 26 Kemudian Dirikanlah Misbah Bagi Tuhan Alamu Di atas Bubu pertahanan ini Dengan disusun Baik Lalu Ambilah lembu jantan Yang kedua Dan Persembahkanlah Borban bakaran Dengan Kayu Tiang berala Yang akan Kau tebang Jadi Hal pertama Yang diperintahkan Tuhan Kepada Gideon Sebelum Dia Berperang Lawan Penindasan Bangsa Midian Itu adalah Meruntuhkan Mesbah Baal Dan Tiang Berhala Tiang penyembahan Kepada Baal Karena Pada Waktu itu Orang-orang Israel Menyembah Atau Beribadah Kepada Baal Kira-kira Pelajaran Apa Pada Panggung Yang dapat Kita Ambil Dari Perintah Tuhan Kalau Menurut Saya Di sini Gideon Termasuk Orang Yang berani Mengambil Resiko Karena Meruntuhkan Baal Itu Mesbah Baal Berarti Dia siap Dimarahin Orang Tuanya Siap Juga Dimarahin Oleh Orang-orang Di sekitarnya Karena Pada Waktu itu Orang-orang Israel Menyembah Baal Ini Jadi Inilah Resiko Yang dihadapi Oleh Gideon Namun Gideon Tetap Melakukan Itu Karena Gideon Ingin Memperbaiki Orang Israel Supaya Menyembah Al-Israel Tidak Menyembah Berhalal Lagi Ya Jadi Pada Masa Itu Penyembahan Kepada Baal Itu Sesuatu Yang Mungkin Sangat Dihormati Atau Dilakukan Menyembahkan oleh Orang-orang Israel Dan Ketika Mesbahnya Diruntuhkan Tiang Penyembahannya Dihancurkan Mungkin Kalau zaman sekarang Istilahnya Terjadi Penistaan Penistaan Agama Penistaan Terhadap Penyembahan Berhala Itu Sehingga Sehingga Di dalam Ayat Selanjutnya Orang-orang Di Kampungnya Itu Berkata Siapa nih Yang ini Harus Dibunuh Gitu Ya Itu Mengakibatkan Gideon Bisa Kehilangan Nyawa Akibat Tindakan Itu Nah Tetapi Betul ya Seperti yang Pada Panggung Katakan Tadi Bahwa Kalau kita Mau melakukan Sesuatu Tuhan Atau Memenuhi Panggilan Tuhan Itu Terkadang Hal pertama Yang Tuhan Ingin bereskan Di dalam Kehidupan Kita Adalah Bagaimana Kita itu Hanya berfokus Kepada Tuhan Ya Atau Istilahnya Tidak Mendua Hati Ya Selama Mungkin Orang Israel Pada Waktu Itu Menyembah Berhala Lalu Minta Pertolongan Tuhan Karena Mereka Menjadi Tertindas Oleh Orang Media Ketika Tuhan Langsung Menolong Atau Langsung Menyatakan Mujisatnya Mungkin Orang-orang Israel Akan Berkata Oh Mungkin Karena Baal Menolong Kita Gitu Ya Atau Karena Baal Yang Melakukan Mujisat Tetapi Tuhan Ingin Menegaskan Bahwa Dia Alah Yang Cemburu Dia Alah Yang Tidak Bisa Diduakan Dia Mau Supaya Gideon Dan Orang-orang Israel Sungguh-sungguh Bertindak Sepenuh hati Dalam Mengikut Tuhan Nah Nah Kira-kira Dari Apa Yang dilakukan Oleh Gideon Tadi Dengan Resiko Mengacam Nyawa Kualitas Apa Yang Menurut BDM Agung Bisa Kita Telah Telah Dari Dari Gideon Ini Menurut Saya Gideon Ini Adalah Pribadi Yang Takat Setelah Mendapatkan Panggilan Dari Tuhan Gideon Takat Dan Melakukan Itu Semua Melakukan Perintah Tuhan Itu Semua Supaya Bangsa Israel Ini Berkali Kepada Tuhan Al-Israel Karena Pada Zaman Gideon Kita Tahu Bahwa Semua Orang Bertindak Jahat Menurut Kemauannya Sendiri Di Ayat Pertama Dikatakan Bahwa Pada Zaman Hakim-hakim Orang Melakukan Menurut Kebenarannya Masing-masing Disitulah Gideon Perlu Menegaskan Bahwa Ada Allah Yang Cemburu Terhadap Hal itu Ada Allah Yang Yang Berkuasa Untuk Menyelamatkan Bangsa Israel Walau Tanpa Bakal Bangsa Israel Dapat Menang Melawan Median Disitulah Jadi Gideon Itu Percaya Bahwa Allah Israel Itu Allah Yang Benar Gideon Percaya Bahwa Allah Israel Yang Hanya Bisa Menangkan Pertempuran Melawan Bangsa Median Nahalek Dan Bangsa Timur Tersebut Iya Jadi Disini Perlu Suatu Ketakatan Dan Keyakinan Bahwa Allah Yang Dia Sembah Itu Adalah Allah Yang Hidup Dan Berkuasa Sehingga Gideon Berani Untuk Meruntuhkan Mesbah Baal Dan Menghancurkan Tiang Berhala Itu Ini Tentu Menjadi Sebuah Pembelajaran Buat Kita Sebuah Perenungan Buat Kita Terkadang Kita Mau Melihat Berkat Berkat Atau Pertolongan Tuhan Tapi Kita Tidak Sepenuhnya Taat Kita Tidak Sepenuhnya Percaya Bahwa Tuhan Itu Mampu Melakukan Ini Merupakan Satu Refleksi Juga Buat Kita Bagaimana Di Dalam Hidupan Ini Tuhan Mau Untuk Kita Hidup Tidak Setengah Setengah Sama Seperti Ketika Nabi Elia Pada Waktu Bertarung Melawan Nabi Nabi Baal Nabi Elia Juga Berkata Kalau Baal Itu Memang Allah Memang Tuhan Ya Sembah Lagi Tapi Kalau Allah Yahweh Adalah Tuhan Sembah Lagi Dengan Kata Lain Jangan Orang Isra Itu Mendua Hati Ya Mau Pegang Baal Mau Percaya Kepada Baal Tapi Mau Percaya Juga Kepada Kepada Tuhan Nah Ini Menjadi Sebuah Prinsip Yang Perlu Kita Miliki Nah Mungkin Selain Itu Dari Apa Yang Gideon Lakukan Tadi Saya Pikir Keteladanan Gideon Dalam Hal Berani Untuk Bertindak Itu Juga Patut Kita Kita Apresiasi Walaupun Sekali Lagi Kalau Kita Membaca Di Dalam Hakim-hakim Enam Itu Masih Ada Rasa Takut-takut Sehingga Gideon Itu Menghacurkan Mesbah Dan Tiang Berhal Itu Pada Malam Hari Karena Kalau Siang Hari Mungkin Lebih Frontal Lebih Kelihatan Tetapi Patut Di Apresiasi Bahwa Gideon Berani Mengambil Resiko Dalam Melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan Mungkin Pada Bangung Pernah Punya Pengalaman Dimana Walaupun Mungkin Tidak Sampai Mengacam Nyawa Tetapi Ketika Kita Mau Takat Ketika Kita Mau Percaya Pada Firman Tuhan Itu Ada Tindakan Yang Berani Yang Harus Kita Lakukan Ya Waktu Saya Juga Punya Pengalaman Waktu Mendatar Di Sekolah Alkitab Disitu Saya Juga Ada Rasa Nanti Diterima Tonda Mampu Tonda Untuk Mengerjakan Tugas Tugas Dan Seterusnya Disitulah Saya Menanggukan Hati Saya Seperti Hanya Gideon Saya Memberanikan Juga Hati Saya Maupun Saya Ikut Di Dalam Pelatihan Pelatihan Dan Seterusnya Sebelumnya Dan Disitulah Tuhan Memimpin Dan Menyertai Walaupun Gelombang Pertama Tidak Masuk Tetapi Gelombang Kedua Tuhan Ijinkan Malam Diterima Dan Seterusnya Disitu Setelah Diterima Saya Mencoba Untuk Sekuat Tenaga Sekuat Pikiran Saya Berusaha Meminta Pertolongan Tuhan Dan Saya Mengerjakan Tugas Dengan Baik Dan Tuhan Mempermudah Itu Semua Sampai Saya Lulus Dengan Baik Dan Tuhan Memberkati Itu Semua Sehingga Karya Tuhan Nyata Di Dalam Kehidupan Saya Terhadap Panggilan Tuhan Itu Sehingga Melalui Pengalaman Itu Saya Dikuatkan Jika Tuhan Yang Memanggil Maka Tuhan Yang Menyelesaikan Jika Tuhan Yang Menyertai Pasti Akan Baik Baik Saja Di Dalam Menjalani Kehidupan Panggilan Tuhan Itu Biasa Ya Nah Dari Hal Ini Memang Satu Pengalaman Yang Indah Dari Berdem Agung Dimana Untuk Melangkah Keluar Ya Dari Ya Mungkin Masa lalu Atau Tadi Stigma Dari Orang Orang Yang Punya Pandangan Negatif Tentang Diri Berdem Agung Ya Ada Keberanian Untuk Keluar Dari Hal Itu Dalam Rangka Mengikuti Apa Yang Menjadi Kehidupan Ya Saya Rasa Setiap Kita Juga Pernah Dan Akan Mengalami Sebuah Situasi Dimana Mungkin Kita Harus Mengambil Langkah Tegas Tindakan Berani Supaya Kita Dapat Mengikuti Apa Yang Menjadi Panggilan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Mungkin Mungkin Saat Ini Sobat Maestro Sedang Mengalami Sebuah Pergumulan Tantangan Di Dalam Kehidupan Baik Dalam Ekonomi Mungkin Dalam Kondisi Sakit Atau Pergumulan Dalam Rumah Tanggal Bagaimana Kita Bisa Taat Pada Apa Yang Tuhan Firmankan Kadang Kadang Tuhan Mengajar Kita Menguji Kita Lewat Bagaimana Kita Berani Bertindak Berani Melangkah Meskipun Kita Belum Melihat Sekarang Hasilnya Seperti Apa Tapi Mari kita Belajar Untuk Percaya Bahwa Kalau Tuhan Bisa Memakai Gideon Seorang Yang Dalam Anggapan Dirinya Sendiri Adalah Orang Yang Kecil Yang Rendah Yang Tidak Berarti Tuhan Pakai Luar Biasa Mungkin Minggu Depan Kita Akan Membahas Bagaimana Karya Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidupan Gideon Baik Beda Magu Mungkin Hari Ini Sampai Disini Dulu Perbincangan Kita Nanti Kita Akan Lanjutkan Untuk Membahas Kisah Hidup Gideon Ini Di Pertemuan Berikutnya Ya Saya Percaya Sobat Maestro Boleh Diberkati Dengan Pembahasan Ini Mari Kita Akan Sama-sama Berdoa Tuhan Terima Kasih Kalau pada Hari ini Kami boleh Belajar Tentang Kisah Hidup Gideon Yang Merasa Diri Minder Tidak Mampu Dan Lemah Dalam Segala Hal Tetapi Engkau Yang Mengetahui Potensi Apa Yang Dimiliki Oleh Gideon Sanggup Untuk Membukakan Mata Hatinya Membukakan Pikirannya Menginspirasi Gideon Sehingga Dia Kemudian Pada Akhirnya Menjadi Pahlawan Iman Yang Boleh Membawa Kelepasan Bagi Bangsanya Atas Penindasan Bangsa Midian Amba Berdoa Tuhan Bagi Setiap Kami Mungkin Kami Pun Merasa Tidak Berarti Tidak Berharga Bahkan Mungkin Hari-Hari Ini Kami Sedang Menghadapi Pergumulan Yang Berat Yang Sepertinya Kami Sudah Tidak Mampu Lagi Mengatasinya Biarlah Kami Boleh Diingatkan Ketika Tuhan Berfirman Ketika Tuhan Memberikan Janjimu Engkau Memampukan Kami Untuk Melakukan Perkara-perkara Besar Di Dalam Kehidupan Kami Berkati Sobat Maestro Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Rumah Tangga Mereka Dan Pekerjaan Mereka Apapun Yang Dilakukan Tuhan Yang Membuat Mereka Berhasil Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Podcast Sukabawa By Gereja Isalmasih Maler Yang Berlokasi Di Jera Maler 1 Nomor 15 Untuk Informasi Ibadah Pelayanan Dan Komsel Dapat Menghubungi Sekretariat Gereja Isalmasih Maler Di Nomor 0821 1965 9019 Tuhan Yesus Memberkati